Intro Selamat bertemu kembali di Sintronik Channel Diskusi saat ini ya Adalah tetap masih Berkelanjutan dari Double Acting Yang akan kita Diskusikan pagi ini adalah Dengan menambah suatu peralatan Nah ini ya Saya letakkan disini dulu Ini sebuah Pressure Relief Valve Tapi disini sebuah Operating Pressure 4 bar Satuan tekanan Nah mari kita buat diagramnya Double Acting Seperti yang sudah kita Lakukan saat yang lalu Kemudian saya menambahkan Sebuah 5 per 2 DCV DCV 5 per 2 Kemudian saya membutuhkan sebuah Kompresor Bahannya ya Atau hidrolik bisa juga Tetapi kebetulan yang tersedia disini Disini adalah sebuah Kompresor Karena ini Sistem Pneumatik Nah ini adalah diagram yang masih Pernah kita buat saat yang lalu Sehingga kita lihat bahwa Nah ini adalah diagram sederhana Sebuah operasi Double Acting Aktuator ya Mari kita lihat Nah untuk ini Karena saja itu ya Terjadi ada masalah di ini ya Tapi gak masalah Nah masalah yang penting ini Sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan Ya Jadi bekerja dengan sesuai dengan yang kita inginkan ya Nah Alat ini ya Yang sudah saya siapkan Ya Itu adalah sebuah pressure relief valve Ya Artinya katup Ya Yang akan melepaskan tekanan Apabila terjadi Gangguan Ya dalam hal ini misalnya ada gangguan di dalam Sistem Ya Apa bentuk gangguannya Misalnya kompresor tidak bisa off sendiri Sampai tekanan Tertentu Ya Misalnya disini Kompresornya Ya Itu jadi set Pada 6 bar Ya Nah kemudian dipasang alat ini Yang disebut dengan Pressure relief valve Ya Sehingga Yang ini kita set Jadi 4 ya Disini properties Kita set 4 ya Sehingga tekanannya tidak akan lebih dari 4 bar Ya Jadi kalau kita misalkan Kita nyalakan Disini 6 bar Tapi keluar dari ini Dia 4 bar Ya Ini adalah sebuah Demonstrasi ya Artinya Contoh ya Bahwa di dalam Sistem ini Tidak akan terjadi tekanan Lebih dari 4 Ya mungkin 4 lebih sedikit Ya 4 Nah saya praktekan disini 4,1 Ya Oke Mari kita lihat Tekanan disini 6 Keluar dari alat ini Dia jadi 4 bar Ya Sehingga dalam sistem ini Tidak lebih dari 4 bar Ini sebagai contoh Misalnya Sistem ini tidak boleh Lebih dari 4 bar Ya Sehingga disipasang Suatu peralatan Meskipun Kompresornya Misalnya 4 bar Ya Tetapi Sebaiknya Ini dipasang Sebagai pengaman Sehingga Kalau nanti terjadi Malfunction Atau Apa Kompresornya Tidak Bisa Berhenti pada 4 bar Ya Terus ya Ini alat ini Yang menyelamatkan Sehingga Peralatan ini Tidak ada yang Berusak Ya Kita lihat Ini sudah bekerja Sesuai dengan yang diinginkan Kita lihat ini 4 bar Seperti itu Nah Untuk membuktikan Kebenaran ini Ya Saya Shift dulu ya Untuk Melihat kebenaran ini Kita cek Kita cek Dengan memasang Suatu alat Dengan memasang Suatu alat Tekanan Ya Disini ya Yang satu ya Saya pasang disini Nah Supaya kita lihat Apa dia masih Apakah benar Sesuai dengan Apa yang kita ingin Atau tidak Ya Contohnya ini Kita ukur tekanan Di dua tempat ini Kita lihat Ini akan Ini ada Tekanannya adalah 6 Ya 6 ya Dari kompresor Setelah lewat alat ini Dia menjadi 4 Ya 4 dia tepat ya Kadang-kadang Dia 4 lebih Nah kita lihat Di sistem ini Apakah benar Dia 4 Ya Kita lihat 4 lebih ya Ini juga 4,1 ya Ada sedikit toleransi Ya Sehingga kita lihat Meskipun di kompresor 6 Di peralatan ini Yang menurunkan Menjadi Tekanannya menjadi 4 Ya Sehingga seluruh Sistem menjadi 4 Ya Saya kira itu Ya Kemudian nanti Kita akan lihat Peralatannya Nah ini tadi Yang sudah kita Itu ya Kita lihat Kita sudah Setup ya Nah mari kita lihat sekarang Bagaimana peralatan itu Bekerjanya Peralatan ini Bekerjanya bagaimana ya Ini saya Anda lihat Bisa Bisa dilihat di sini Seperti ini Kira-kira Seperti ini ya Bekerjanya Jadi saya geser sedikit Supaya tidak Dia geramnya Ya Nah Alat ini Yang disebut dengan Parishol Releval Atau Kata pelepas tekanan Ya Ini ada tekanan Dari sebelah kiri Ya Kemudian kita lihat Ini ada sebuah variable Ya Variable Maksudnya Untuk Mengatur ya Mengatur tekanan Ya Di sini kita lihat Ya Ada lambangnya Di sebelah kiri Pegasnya ini ya Di sebelah kanan Ada pegasnya Ada panahnya Ya Ini sebagai lambang Sebagai lambang Bahwa Ya Pegas ini Peralatan bisa menekan Pegas di sini Ya Jadi Kalau pegas ini Ditekan Misalnya ada Perlebihan naik ya Katap ini juga akan naik Ada Pegasnya juga di sini Ya Nah Dari sini kita lihat bahwa Sekeseluruhan ini Ya Peralatan ini ya Katup ini ya Dia akan naik Kalau terjadi tekanan lebih Ya Karena ada dorongan di sini Ya Tekanan lebih ada dorongan Kemampuan sepegas ini Menahan Katakan tadi Empat bar Ya Itu terkalahkan Kalau dia melebihi dari empat Dia akan naik Nah Kalau kita lihat naik Dorongan akan masuk kemari Oh enggak Ya Tadi Karena dia dikalahkan Dia membuka di sini Sehingga Dia akan Mengalir Ya Begitu tekanannya turun Misalkan Di bawah empat Dia akan kembali menutup Jadi dia akan Menyesuaikan Ya Sesuai dengan Tekanan yang terjadi Ya Kalau pada Pneumatik Dia akan terlepas di udara Nah Sehingga sering kita mendengar Suara yang bising ya Pada waktu katup ini bekerja Ya Sehingga dipasang Untuk peralatan Yang disebut dengan Silencer Ya Silencer Tapi kalau oli Apa Kalau minyak hidrolik Ya Dia keluar Ini langsung dimasukkan Reservoir Jadi dia masuk di Reservoir Yang nanti akan Di Apa Disap kembali oleh Pomba hidrolik Ya Kita lihat Seperti tadi Alambangnya Adalah seperti ini Jadi ini adalah Titik-titik ini Itu adalah Sebenarnya Melambangkan ruangan ini Ya Dimana dia membuang Ya Istilahnya disini adalah Jalan pintas ya Ya Jadi Ini keluar Keluar ke Kangan Ya Ini tekanannya Sudah sesuai dengan Berapa yang Yang kita inginkan Ya Jadi pegasi ini mengatur Ya ini juga Seperti pegasi ring ya Sehingga dia bisa Mengangkat ini ya Mendorong pegasi ini Bisa mengangkat Ya Jadi seperti itu Kalau kita kendorkan Ya Jadi kalau kita kendorkan Misalnya Dengan mudah Ini pegasi ini Akan diangkat Ya Kalau kita kendorkan Dia tidak akan buka Pada tekanan Yang di Misalnya Di atas dari Kemampuan si pegasi Menahan Ya Kemampuan pegasi menahan Jadi tetap Misalnya dia Bisa menahan Apa Menahan 6 Ya Dia tetap tekanannya 6 Karena ini tidak buka Ya Seperti itu Saya kira Anda ya Menjelaskan Itu cukup Nah mari kita lihat Ini Misalnya Ya Ini saya ganti Misalnya saya ganti menjadi Tekanan menjadi 2 Apakah benar Ini hanya Itu ya Hanya Mencoba aja ya Kita lihat Tekanan di kompresor Akan tetap 6 6 ya Kita lihat 6 Di sini Sudah terlihat 2 Jadi di sistem ini Sudah terlihat 2 Tetapi ini masih 0 Karena belum dihubungkan Dengan sistem Yang di sini mungkin Sudah 2 Nanti Ya Saya Oh belum Belum Karena dia Arahnya keluar ya Nah Tapi kita cek di sini Kita lihat Misalkan saya nyalakan Kita lihat Tidak ada 2 ya Sesuai dengan Diatur Kompresor tetap 6 Ya Sekali lagi Yang perlu saya sampaikan Katup ini adalah Di sini Berfungsi sebagai Katup pengaman Sehingga Sistem yang bekerja Di sini Tidak lebih dari 2 bar Sesuai dengan Yang kita inginkan Atau mungkin 3 bar Kita melakukan Apa namanya Penyesuaian Ya Tetapi ini adalah Katup pengaman Sehingga kalau lebih Ya Karena kemampuan ini Katakan hanya 4 bar Atau 2 bar Ini juga demikian Tidak terjadi Kerusakan Apalagi pada Pipa-pipa ini ya Ini punya Kemampuan Yang terbatas juga Kalau dia naik Melebih dari Yang diinginkan Ya Akan banyak Kerusakan Saya kira Demikian Terima kasih